Halo Sobat Galeri Jam Tangan Kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam tangan Audemars Pigott Jam tangan dengan harga fantastis Kenapa ya harganya sangat fantastis? Apa karena sejarahnya? Yuk kita bahas Jules Louis Audemars dan Edward Auguste Pigott Dua pembuat jam muda dan ambisius mendirikan bengkel mereka pada tahun 1875 di desa asal mereka di Le Brassus Tak seorang pun akan membayangkan seorang putra petani dan juga seorang siswa miskin yang ahli dalam bidangnya bisa berubah menjadi pembuat jam tangan yang brilian Percaya pada kekuatan jaringan keterampilan Valede Jokes dan mengikuti keyakinan mereka yang kuat Mereka mulai membuat mekanisme rumit yang unik dengan tangan pada saat produksi serial mulai bermunculan seiring dengan munculnya industrialisasi Mari kita selami lebih dalam kehidupannya dan bagaimana semuanya dimulai Ini adalah kisah Jules Louis Audemars seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang berasal dari keluarga yang sangat miskin Dia baru saja lulus dari sekolah pembuatan jam dan telah mendapatkan ketenaran dengan menciptakan jam saku yang sangat luar biasa Jam ini memiliki kalender abadi Dia adalah putra dari Lisa Nanette Judge Ward dan Louis Audemars dia berasal dari keluarga miskin di Swiss Tetapi ambisinya sangat tinggi terutama dia adalah keponakan dari pembuat jam tangan terkenal Jules Louis Audemars menyelesaikan pendidikan dasar di Le Brassus Sebagai pembuat jam di Lawuli di bawah bimbingan ayahnya pada tahun 1874 Louis Audemars memiliki pekerjaan di Gimel Tetapi dia ingin melakukan sesuatu yang lebih pada properti keluarganya Dia mendirikan bengkel pada tahun 1875 untuk produksi Blanco yang rumit Saat ini dia bertemu dengan seseorang Dia adalah Edward Pigott setelah berpisah di usia muda Kedua sahabat ini akhirnya bertemu dan membuat berk jam tangan terbaik dalam sejarah Jules Louis Audemars Yang secara resmi bermitra dengan teman masa kecilnya Edward Pigott Melakukan perjalanan besar pada tahun 1875 Untuk memenuhi permintaan kaliber kelas atas yang datang dari perusahaan pembuat jam tangan jenewa yang terkenal sejak usia dini Dibesarkan dalam tradisi horologis yang tempat rally ini berada di ketinggian tinggi di Pegunungan Juri Angin dingin yang luar biasa Akibatnya hal ini sering menyebabkan musim dingin yang sangat dingin Itulah sebabnya wilayah ini disebut sebagai Swiss Siberia Pegunungan Swiss Pemandangan spektakuler dan berlimpah zat besi dan sumber daya kayu menjadi inspirasi bagi para pembuat jam tangan Dan membantu bidang ini berkembang seiring berjalannya waktu Perusahaan ini didirikan di Swiss dan wilayah ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap industri pembuatan jam tangan Hal ini disebabkan oleh melimpahnya sumber daya alam di wilayah tersebut seperti besi yang dahulu dan sekarang Kemampuan industri jam tangan untuk berkembang dan berkembang dimungkinkan oleh sumber daya alam di wilayah tersebut Khususnya hutan, air, es, dan bebatuan tempat biji besi dapat dikumpulkan Keindahan alam pegunungan ini serta sisa-sisa wanita di langit malam yang berbintang terus menjadi inspirasi bagi para pembuat jam saat ini Di akhir tahun 1600, pembuatan jam pertama kali dibawa ke wilayah tersebut oleh para imigran raksasa Sebagian besar dari mereka adalah perajin berbakat dan pada abad ke-16 lembah ini memainkan peran penting dalam bisnis jam tangan Lembah ini memiliki sejarah panjang dalam memproduksi jam tangan mekanik berkualitas tinggi Louis Audemars Piguet membawanya ke tingkat yang lebih tinggi Meskipun Audemars dan Piguet mulai bekerja sama pada tahun 1875 Mereka tidak secara resmi mendaftarkan perusahaan mereka sampai tahun 1881 Namun, karena mereka sudah memimpin bisnis jam tangan Pasangan ini menganggap tahun 1875 sebagai tahun awal resmi mereka Keduanya ingin diakui sebagai pemimpin industri dalam produksi jam tangan rumit Ketika Audemars Piguet pertama kali didirikan para pendirinya masih berusia awal 20-an Keduanya sudah memiliki keahlian hebat dan semua kemampuan yang diperlukan untuk perusahaan baru mereka Mereka telah bekerja di bisnis jam tangan selama cukup lama Karena ada spesialis dalam berbagai aspek pembuatan jam tangan Kemampuan mereka saling melengkapi setelah mereka mendirikan perusahaan impian mereka Mereka membagi pekerjaan mereka secara teknis beradaptasi Mampu menciptakan gerakan jam tangan yang rumit adalah Audemars Oleh karena itu dia bertanggung jawab atas pengembangan produk dan produksi Secara keseluruhan Audemars menangani semua masalah teknis terkait manufaktur Di sisi lain adalah Iriposier seorang pembuat jam tangan terampil yang menyelesaikan penyesuaian terakhir jam tangan Dalam bisnis jam tangan memeriksa setiap komponen mesin jam yang telah selesai Selain itu dia melakukan koreksi yang diperlukan terhadap kekurangan dan kesalahan komponen Itu adalah tanggung jawabnya untuk menyatukan mekanisme Dia segera menyadari bahwa dia jauh lebih terampil dalam mengelola bisnis Dia mengambil tanggung jawab dalam manajemen penjualan dan pemasaran Harus melakukan perjalanan melintasi beberapa kota dan kemudian benua untuk berhubungan dengan mobil-mobil yang efisien Mereka berhasil menjalin kerjasama Dengan cara ini bersama-sama mereka menjalankan bisnis selama durasi dalam hidup mereka Keluarga Audemars bertanggung jawab atas masalah teknis dan keluarga Piguet bertanggung jawab atas aspek komersial Dan keuangan pembagian kerja ini masih berlaku sampai sekarang hingga tahun 1950 Bengkel Audemars Piguet mempekerjakan kurang dari 50 pekerja berketerampilan tinggi Tetapi sebagai seiring berjalannya waktu jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 100 Persyaratan untuk memperkecil mesin jam mekanis jam tangan karat pada saat itu Membuat jam tangan tersebut sulit untuk diproduksi dan sebagian besar dianggap sebagai perhiasan wanita Total 550 jam tangan diproduksi oleh Audemars Piguet antara tahun 1892 dan 1965 Hanya dalam beberapa dekade masih mendirikan kantor di Geneva, London, Berlin, Paris, dan New York Sementara Audemars memasarkan mesin jam dengan komplikasi tinggi di seluruh dunia Kedua pria tersebut memutuskan bahwa perusahaan akan terus menjadi bisnis keluarga Seiring berjalannya waktu dengan anggota keluarga Louis Audemars dan peluta Piguet menjadi terkenal pada generasi ketiga Dan Paul Louis Audemars dan Paul Edward Piguet masing-masing melayani pemimpin generasi kedua Anda harus ingat bahwa nama Audemars Piguet tidak memiliki arti pada saat itu tidak menunjukkan kualitasnya Tidak berarti mahal dan jelas tidak menunjukkan jam tangan dengan delapan sisi seperti banyak pembuat jam tangan lainnya pada masa itu Audemars Piguet berfungsi sebagai pemasok banyak faktor untuk pembuat jam tangan lainnya Mereka pada dasarnya masih pemula yang melakukan beberapa hal yang paling sulit dan tindakan paling berisiko yang pernah ada berkat penciptaan jam tangan wanita dan model ultratipis Perusahaan ini berkembang dan berkembang setelah perang dunia pertama dan depresi besar tanpa mengalami banyak penderitaan Perusahaan mengubah strukturnya setelah perang dunia II untuk memproduksi serangkaian jam tangan yang lebih mudah didapat Karena bisnis berani memperkenalkan Royal Oak jam tangan olahraga dan baja kelas atas pertama pada tahun 1972 Perusahaan tersebut hampir tidak mengalami dampak krisis Wah sepertinya penjelasan mimin galeri jam tangan sudah cukup panjang ya sobat Next kita bahas apa lagi ya silahkan tulis di kolom komentar Kalau kalian suka sama video ini silahkan like komen dan subscribe biar kami semangat Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton